Intro Kelakuan Mawar Afi terbongkar ketua RT tepi studingan tak ikut urus anak Steno Yayah berhatian Kabar keretakan rumah tangga Mawar Afi dan Steno Ricardo Gauss akhirnya didengar oleh para tetangga Termasuk ketua RT setempat Yayah Namun Yayah mengaku sangat terkejut saat mendengar pasangan yang menikah pada 2012 itu akhirnya bercerai Pasalnya selama ini Yayah dan para tetangga tak lihat kejanggalan sikap Mawar dan Steno Mereka melihat rumah tangga Mawar Afi dan Steno Ricardo Gauss baik-baik saja Saya gak tahu ya masalah itu baik rumah tangganya gak ada masalah apa-apa Saya gak tahu malahan tiba-tiba begitu saja cerai Oh secepat itu Biasanya ada kedengeran selentingan apa-apa ini tidak ungkap Yayah Dikutip dari kanal Youtube Indosiar pada Kamis 24 Februari 2022 Yayah juga shock saat mengetahui Steno Ricardo Gauss menikahi babysitter yang pernah bekerja dengan mantan istrinya Dalam kesempatan itu Yayah beber sifat dan sikap Mawar Afi yang tak banyak diketahui publik Yayah akui Mawar Afi sangat perhatian pada anaknya Mulai dari masalah makanan hingga Mawar sering antar anaknya ke sekolah Kalau jalan-jalan sama anak-anaknya biasa saja dia perhatian sekali di dalam masalah makanan apapun ke sekolah diantar ya terangnya Dilansir dari tribunjatim.com senada dengan Yaya Sahabat Mawar Ferry juga mengaku tak tahu perihal perceraian sang penyanyi dengan suaminya Menurut Ferry Mawar bukanlah tipe orang yang suka mengumbar masalah pribadinya kepada orang lain meskipun itu sahabatnya sendiri Ferry sendiri tak ikut campur dalam permasalahan Mawar Afi dan Steno Ricardo Gauss Yang diduga berselingkuh dengan babysitter anak-anaknya Aku gak mau terlalu banyak nanya kalau misalkan Mawar mau cerita ya aku dengerin Sebenarnya bukan aku yang harus klarifikasi benar atau gak nyongkap Ferry Namun tak cukup dipungkiri Ferry jika feeling seorang sahabat cukup kuat Ia merasa akhir-akhir ini Mawar Afi memang banyak pikiran Kalau Mawar sendiri sih kemarin-kemarin itu Aku emang ngerasain kayaknya ini anak ada sesuatu tandasnya Diketahui Mawar Dimas atau yang lebih dikenal dengan Mawar Afi Mendadak ramai menjadi perbincangan Hal itu lantaran Mawar Afi membeberkan jika Steno Ricardo Gauss Yang kini jadi mantan suaminya telah berselingkuh Steno Ricardo Gauss disebut berselingkuh Dengan seorang babysitter yang menjadi pengasuh para anak-anak dari Mawar Afi Bahkan Steno Ricardo Gauss telah resmi menikah Dengan babysitter yang diketahui bernama Susi Latifah tersebut Dan tampaknya kini Mawar Afi sedang saling bersitegang dengan mantan suaminya tersebut Setelah curhatannya viral di media sosial Namun Mawar Afi rupanya kena imbasnya Sesuai membongkar perselingkuhan mantan suaminya Pasalnya ia dituding tak becus mengurus anak dan keluarganya Pantes lakinya selingkuh Orang cover biniknya begono Jangan mengukur dari kecantikan terkadang laki-laki lebih demen sama cewek yang bisa ngurus keluarga Maha tau anda dengan segala bacotmu mba Ketahuan banget gak tau apa-apanya Jadi kamu kira saya Anak saya lahir brojol bisa makan sendiri Jalan sendiri Cebok sendiri Mandi sendiri Balas Mawar Afi Balasan Mawar Afi itu rupanya terbukti lewat video lawas yang diunggah oleh Stino Ricardo Gauss di Instagram Pasalnya dalam postingan pada tahun 2019 lalu Stino Ricardo Gauss sempat mengunggah video saat Mawar dengan telaten mengajari buah hatinya Abangnya lagi belajar astagfirullah dia jadi vampir Abangnya belajar dulu nak ujar Mawar Afi pada anak keduanya Stino Ricardo Gauss pun memuji habis-habisan Mawar Afi Ia mengaku kagum dengan Mawar Afi yang mampu mengasuh tiga anaknya dalam waktu bersamaan Perjuangan seorang istri Jagain tiga anak sendirian Ada yang susah banget disuruh belajar Ada yang caper teriak-teriak mulu minta diajakin main Ada yang jadi pampir tulis Stino Ricardo Gauss Lebih lanjut Stino Ricardo Gauss juga mendoakan yang terbaik untuk Mawar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye